Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Viana Jadi kali ini saya dan teman-teman saya sedang dalam perjalanan ke rumah Ibu Mirna yaitu pengusaha tempe Kedelai Rumah Ibu Mirna berada di kampung Benua Raja, Jalan Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Untuk sampai ke sana, kami memerlukan waktu kurang lebih hingga 20 menit menggunakan sepeda motor Oke, ikutin kami terus ya Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang sedikit lebih dari Terlumayan cepat karena kami menggunakan sepeda motor Kami sampai ke rumah Ibu Mirna, langsung saja kita datangi rumahnya Karena sebelumnya kami sudah membuat janji dengan Ibu Mirna Jadi Ibu Mirna menyuruh kami langsung masuk saja ke dalam rumahnya Yaitu tempat pembuatan tempe akan berlangsung Dan ternyata di dalam sudah ada Ibu Mirna dan beberapa karyawan yang sudah menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan tempe Yaitu kacang kedelai Untuk membuat tempe dibutuhkan kacang kedelai pilihan Sebelum menjadi tempe, pertama-tama kacang direbus di atas api selama kurang lebih 2 jam Setelah proses perubusan selesai Langkah selanjutnya yaitu kacang kedelai yang sudah direbus ditiriskan dan diletakkan di tempat terbuka Sambil didinginkan di tempat yang terbuka Kacang-kacang kedelai tersebut diberikan ragi khusus tempe Yang akan membantu membentuknya menjadi tempe Ragi tersebut ditaburkan dalam kacang kedelai yang sudah direbus dan diaduk sehingga rata Jika ragi sudah ditaburkan dengan baik Maka tahap selanjutnya adalah memasukkan kedelai-kedelai tersebut ke dalam cetakan Dalam hal ini, Bu Mirna menggunakan plastik sebagai cetakannya Butuh waktu 3-4 hari untuk tempe siap dijual Selama proses memasukkan tempe, kami sempat berbincang-bincang dengan Bu Mirna Bu Mirna bercerita bahwa omset penjualan tempenya menurun selama masa pandemi Ditambah harga kacang yang makin meninggi hingga mencapai harga Rp10.000 Biasanya Bu Mirna mampu membuat tempe hingga 100 kg Namun, saat pandemi Bu Mirna hanya mampu membuat 25 kg tempe Akibat nilai konsumsinya yang semakin menurun selama masa pandemi Biasanya Bu Mirna menerapkan harga jual untuk tempe-tempenya sebesar Rp700 per bungkusnya Namun, selama masa pandemi Bu Mirna mematau harga Rp800 per bungkusnya yang berukuran kecil Yang nantinya tempe-tempe tersebut akan didistribusikan ke toko-toko kecil maupun besar Bu Mirna juga sempat bercerita, biasanya dia menggunakan karyawan untuk membantu produksi tempenya Namun, selama masa pandemi dia tidak menggunakan karyawan karena tidak mampu untuk membayarnya Jadi, dia mengerjakan sendiri produksi tempe-tempenya Berikut ini adalah tempe-tempe yang sudah jadi yang siap untuk didistribusikan ke toko-toko Yang biasanya menjadi langganan Bu Mirna Don't wake me, I'm not dreaming Past lives, couldn't ever hold me down Lost love, it's sweeter when it's finally found I got the strangest feeling You've got those big blue eyes Drive me crazy, make me fantasize About shit, baby Baiklah, itu dia perjalanan kita hari ini untuk melihat proses bagaimana pembuatan tempe berlangsung Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada kesempatan lagi Bye Bye